Memberikan pencerahan dan menanamkan semangat jiwa 45 kepada generasi muda dapat menangkal pengaruh budaya barat seperti penggunaan narkoba, di mana peredaran narkoba sudah meresahkan sampai ke pelosok desa. Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Bali, Igustibagus Saputra mengatakan, memberi pencerahan kepada generasi muda serta diisi jiwa semangat 45 di setiap kegiatan baik hut maupun acara lainnya agar generasi muda tidak terpengaruh oleh budaya barat. Seperti penggunaan obat-obatan terlarang, di mana narkoba sudah merasuh ke desa-desa yang bisa merusak generasi muda. Menurutnya jika generasi muda hancur, bangsa Indonesia akan rugi, di mana generasi muda merupakan harapan bangsa Indonesia. Bagus Saputra menambahkan generasi muda di tahun 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia, generasi muda yang berumur 15 sampai 30 tahun akan menjadi pemimpin bangsa. Oleh karena itu para pemuda agar mempersiapkan diri supaya sehat jiwa raga rohani, cerdas terampil nasionalis, cinta kepada tanah air, lebih memantingkan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri, dan mengutamakan kepentingan orang banyak. Tahun ke-2045 itu, 100 tahun kemerdekaan Indonesia, generasi muda yang berumur 15 sampai 30 tahun itu akan menjadi pemimpin nanti. Dan mereka itu mempersiapkan diri supaya sehat jiwa raga rohani, cerdas, terampil, kemudian nasionalis, dintak kepada tanah air, mempentingkan induksa dan bangsa, kepentingan umum dari kepentingan diri sendiri, dan mengutamakan kepentingan orang banyak. Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, masyarakat, dan tidak makmur.